Ya saudara masih terkait dengan perayaan puncak hari Nusantara 2015. Ratusan warga Aceh dari berbagai kalangan Sabtu pagi membersihkan sampah di tepian pantai Syahkuala Banda Aceh dalam rangka memperingati hari Nusantara ke-15. Kegiatan gotong royong ini dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Cara bicaranya lembut, memberi banyak sekali nuansa keilmuan gitu ya. Tentu saja ada semangat-semangat supaya aktivis. Dalam rangka memperingati puncak hari Nusantara ke-15 pada hari Minggu kemarin, Menteri SDM Sudirman Said mengajak seluruh warga Aceh melakukan kegiatan membersihkan sampah yang mengotorui bibir pantai di kawasan makam Syahkuala. Ratusan warga yang ikut terlibat dalam kegiatan ini mengenakan kaos berwarna putih dan membawa berbagai peralatan untuk membersihkan sampah yang berserakan di tepian sepanjang pantai. Sebelumnya, warga berkumpul di makam ulama Aceh Syah Abdul Rauf bin Ali Anfad Suri atau biasa dikenal dengan Syah Kuala. Menteri SDM didampingi Kepala Bepenas Sofian Jalil dan Wali Kota Banda Aceh Iliza Saududin Jamal. Dalam kegiatan ini, Menteri SDM Sudirman Said meminta kepada masyarakat Aceh agar kegiatan mempersihkan pantai ini dapat dibudayakan untuk menjaga kebersihan pantai. Mudah-mudahan sih, tapi sebetulnya ini kan harus dibudayakan, harus dibiasakan. Yang sering diucapkan Presiden, laut harus kita jadikan halaman depan, tidak boleh dibungungi. Dan kalau kita sayang, kita jaga kebersihannya dan dijadikan tempat aktivitas masyarakat, saya kira akan baik. Ratusan warga terlihat bersemangat memungut berbagai sampah yang berserakan di pantai. Sampah-sampah itu kemudian diangkut menggunakan truk sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah.